Jika sesuatu yang ada di katakan hidup kita ini, maka sudah di dalam tangan itu. Can you imagine before everything happened, it's already in his head. Kalimat kedua yang memuasai tidak bisa terhadap anaknya, makasanya, The second sentence that cannot hold my tears were, That of my love, and he calls me, he's home. Saya punya bapak dan dia memanggil saya anaknya. Semalam, nanti, nanti, uh, asmau, milik kepunyaannya. And he calls me, he's home. Dan saya dipanggil miliknya. Semalam, di tempat ini, saya berpaksa bagaimana sejarah kecil saya sudah dikatakan oleh bapak-bapak. I would like to testify when I was a kid, I was left by my father. Dan ini karena saya tidak pernah mengamain arti kesesan saya di sepanjang bapak-bapak itu. I never experienced love from a father. That's why, kalau saya kata, I have a father, and he calls me his mom. Karena itu, waktu saya bisa memutusnya bapak dan memang dosa yang anak. Sebenarnya, Allah yang menciptakan lanjut dan bumi ini menyebut setiap berkaitan yang pilih kepunyaannya. The God who created the universe called us his home. Saya percaya bahwa ini adalah hal-hal yang berkaitan kecil kamu. And I believe this is the thing that really makes us joyful. So, let's walk in the next one, because we're going to be the first one together. Okay, let's ask our name in the Lord. Hallelujah. Jangan lupa not, because it is the name of the Lord. I have the peace of the Lord. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!